Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menjalani sidang korupsi. Pemimpin Israel yang paling lama berkuasa itu akan menyampaikan pembelaannya atas dakwaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Sidang ini akan menjadi pertaruhan Netanyahu yang pada 23 Maret 2021 akan kembali mengikuti pemilihan umum keempat kalinya sebagai pemimpin Israel. Netanyahu dan istrinya didakwa atas pasal penyuapan dan pelanggaran kepercayaan. Pasangan itu diduga menerima hadiah senilai 700 shekel dari produser Hollywood dan warga Israel Arnon Milsson dan pengusaha asal Australia Jameis Becker. Namun Netanyahu membantah semua dakwaan dan sidang korupsi itu diprediksi akan berlangsung selama bertahun-tahun.